yo yo guys welcome back di stefano sanja channel guys oke guys aku hari ini lagi ada ini di caranya Bogor kalau kalian dari belakang dari Cipinong dari Cipinong dari Jakarta Depok ya Nah itu di atas aku ada tol lingkar luar Bogor ya Bor ya Oke guys hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan ke kopi tubing ya kayak gimana jalannya caranya dari sini adalah 32 km sampai ke kopi tubing ya guys Oke kita jalan ya guys kita jalan ya let's go 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 oke guys ini aku lagi ada di lampu merah yang atasnya ada tol Bogor Outer Ring Road ya ini kalau kita lulus terus kita akan sampai Ciawi tapi kita ambil daur kanan karena kita mau belok kanan lampunya merah guys kita berhenti dulu oke guys lampunya udah hijau nih ya kita belok kanan ini jadi tadi kita langsung ambil kanan di lampu merah ya ini ke arah Yasmin ya guys ini kita ke arah Yasmin kalau kita tadi lurus-terus ke arah Sono kita akan sampai ke Ciawi ya baranang siang dan keburaya ini kita belok kanan aja Nah kalau jalur kalian benar kalian akan lihat di atas itu ada kayak jalan tol gitu telah jalan tol Bogor Outer Ring Road ya lingkar luar Bogor ini kita masih lurus aja terus ya guys kita lurus terus kita akan lihat pecah jalan itu kalau belok kiri ke Peradenan Ciminong itu putar balik ya kita ambil jalur kanan guys kita turun ke underpass ya kita lewati underpass ini namanya adalah jalan Kiai Haji Soleh Iskandar ya guys atau jalan baru Bogor nah ini kita masuk ke underpass bawah ya oke guys di underpass ini kita harus hati-hati karena di sini jalannya ada jeglongan yang agak parah ya nah ini di sambungannya ini jebelongannya agak parah jadi kita harus pelan-pelan kalau lewati jebelongan itu oke sekarang kita naik nah naik dari underpass kita lihat di sebelah sini ada Honda Soleh Iskandar ya itu di kanan ada Hotel Bogor Valley ini kita lurus aja terus kita ambil jalur tengah aja ya karena kita mau lurus ya sebenarnya jalur kiri itu juga bisa tapi itu jalur lambat kalau mau pelok ke toko-toko sebelah kiri Oke ini kita lurus aja terus ya guys Oke guys lalu terus ini ada di sebelah kiri aku asik tol ini kalau dari atas itu adalah dari Jakarta ya kalian keluar ke Sentul City Jadi jangan keluar Barang Nangsiang jadi satu pintu sebelum Barang Nangsiang dan satu pintu setelah ada sirkut Sentul kalian keluar di esik tol Sentul Selatan yaitu sebelah kanan aku ada depo bangunan ya kalian keluar di esik tol Sentul Selatan lalu kalian setelah keluar kalian jangan keluar ke seluruh seti kalian langsung lanjut aja ke tol Bogor Outer Indut ya nanti kalian lurus-terus akan lewat di jalan di atas samping ini kalian pilih aja keluar di esik tol yakmin ya guys Oke guys lalu terus kita akan lihat toko chat nih ya toko chat warna abadi nah di sebelah kirinya ini nanti ini akan ada Mitra 10 guys ya ini kita lurus aja terus ya guys ikuti jalan ini enggak jauh dari Mitra 10 kita akan lihat taserba Jogja nih ya ini taserba Jogja jalan kaya Haji Soleh Skandar ini kita juga masih lurus terus ya guys akan lihat pecah jalan nih ya itu kalau ke kiri kita ke toko-toko di sebelah kiri ada Pertamina juga di kiri ini kita ambil tengah aja kita akan lewatin kaki lima nih air bakar kaki lima ya kaya Haji Soleh Skandar nah ini di atas ini kayaknya tadinya mau dibikin esik tol lagi nah kalau jadi kalian kalau naik mobil kalian bisa keluar di esik tol ini yang arah Yasmin ya Jadi kalian begitu lihat depo bangunan di sebelah kanan kau dari Jakarta itu kalian setelah itu cari pintu tol keluar aja ke arah Yasmin ya ini ada ramayanan juga sebelah aku Robinson nah guys untuk tol lingkar luar itu kosnya lumayan mahal ya sekitar 9000 atau 10.000 kalau nggak salah ya kalau Jakarta Jagorawi itu kan sekitar 7.000 ya kalau Bogor altering road itu sekitar 9.000 sampai 10.000 dan tol itu belum terlalu jauh kalau atas ini nanti akan sampai ke parung ya rencananya ya tapi ini baru dibangun sampai kayu manis nah ini kalian kalau luar Yasmin kalian lewat keluar dari sini guys ini ada Mitsubishi motor ya Jadi sebelum Bogor icon kalian keluar tuh sebelah kanan aku ada Bogor icon pokoknya setelah lihat depo bangunan kalian langsung cari pintu keluar tol aja ya gajah Oke guys setelah jalan ini lurus terus ya kita akan lihat itu adalah merah itu kalau lampu merah itu lurus terus kita ke arah parung ya ini ada lote grosir sebelah kiri aku ini kita belok kiri ya guys jadi kalian kalau dari baru kalian dari sana guys itu belok kanan aja setelah lihat lote grosir ini ya guys Nah setelah ya kalau kalian dari parung kalian belok kanan kalau kalian dari jalan keator skandar tadi belok kiri kalian akan lihat Toyota ini auto 2000 dan di depan ada Transmat kervor ya Jadi kalau kalian benar kalian pasti akan lewat Transmat kervor dan KFC ini guys ya ini ada TSI ini KFC Transmat nah di sebelahnya ada Transmat itu tuh Transmat Yasmin ya ini ya kervor Oke ini kita lurus aja terus ya Oke guys lalu terus kita akan melihat momo milk nih sebelah kiri ada momo milk Starbucks ya ini kalau belok kiri kita ke perumahan Taman Yasmin nih ini ada tubangnya nah di sebelah kiri aku ada Jayan Express nih ya Jayan Express extra Taman Yasmin tahu atau gas yang aja yang sini mau banget juga enggak kalau yang di kota Nisbar itu beneran mau tutup ya jadi dia lagi saya kalian kalau mau lihat videonya apa aja ini sel kalian bisa lihat di channel aku juga tutupnya nanti Maret 2021 jadi sebelum itu kalian bisa belanja dulu guys karena banyak selnya di sana Oke ini kita lurus aja terus ya ya selalu terus nanti akan ada pecah jalan ini kirinya makanan kita ambil kanan ya ini adalah merah ya nah di sebelah kanan ada McDonald's ya itu kalau belok kiri kita ke kota Bogor ya ini kita lurus aja ya kita ke arah IPB Dramaga ya guys kalau jalur kalian benar kalian akan melewati ini rumah sakit Geraha Medica guys ini yang sebelah kanan aku ya itu ada motor cowok kecepatan kapotnya Oke kita lurus terus aja terus ya ikuti terus jalan ini setelah lampu merah McDonald's kita lurus terus kita akan lihat lampu merah lagi nih tapi lampu merahnya ini ketip-ketip guys jadi artinya kita boleh langsung jalan ya Nah itu di sebelah kanan aku ada terminal bubulak guys tuh ya terminal bubulak yang ada bis-bisnya ini kita masih lurus ada terus ya Nah setelah terminal bubulak akan ada lampu merah lagi itu kalau belok belok kanan itu ke arah ciport hutan ciport ya itu hutan di Bogor ada namanya hutan ciport itu belok kanan situ sebenarnya kita belok kanan situ juga bisa langsung belok kiri tapi aku mau lurus aja karena lurus itu jalan terus ya guys jadi aku pilih lurus kalau bikin jalan ini ini kita lurus ada terus Oke guys setelah lampu merah ciport tadi aku lurus terus aku akan lihat ini pemandangannya bagus gunungnya kelihatan gitu ya Nah di depan itu ada JP apartemen guys namanya ya itu apartemen putih itu ada terusan JP apartemen marketing and gallery nah ini kita belok kanan aja jangan belok kiri itu kalau belok kiri ke terminal Aladon ya dan ke kota Bogor ini kita belok kanan aja kenapa aku tadi enggak belok kanan guys di perempatan lampu merah ciport karena kalau lurus itu ketip-ketip jadi nggak usah ada lampu merahnya gitu ya aku habisin aja jalan ini lalu aku belok kanan nah ini kita lurus ada terus ini adalah angkot guys ya ini ada angkotnya di sini ini adalah ujung angkot 02 kalau kalian dari Bogor ya yang warnanya orang tadi sampai JP apartemen ada angkot 02 kalau kalian naik dari botani nah kalau kalian tadi dari perempatan utansi korn belok kanan lalu belok kiri kalian akan keluar dari sini guys nih kayak mobil expander ini kita ketemu di sini guys ya Oke sekarang kita lurus terus ya terus terus aku lihat Giant Express lagi nih di sebelah kanan ya Giant Extra ini adalah Giant Extra Dramaga aku enggak tahu Jaya yang disini sel juga akan tutup dan bangkrut seperti botani atau enggak ini tapi namanya Giant Extra Dramaga ya kalian tadi pertama itu Giant Extra Yasmin guys namanya ini yang Dramaga ini Giant Extra Dramaga kita masih lurus aja terus ya ikutin terus jalan ini ini kita ke arah Lewiliang guys ya lihat Jogja Dramaga ini adalah Jogja Dramaga ya dan sebelahnya ada perumahan Pakuan Regensi Dramaga ini aku enggak tahu guys kalau Jogja Dramaga itu bisa bersaing atau enggak enggak semoga nasibnya nggak kayak Giant ya banyak ditutup Oke ini kita lurus terus ya selalu terus kita akan lewati ke jembatan ini ada kayak apanya sih kayak kerangkengnya gitu tulisannya Marga nah ini kalau belok kiri kita bisa ke Curug Nangka guys atau Ciherang nih Curug Nangka itu belok kiri ngikutin angkot yang warna biru itu bisa sampai ke Curug Nangka ya guys Oke ini kita lurus aja terus jadi kalau belok kiri itu kita sampai Ciberem Curug Nangka ya tapi ini kita mau karena lewiliang jadi kita lurus-terus kita akan melewati di sini sebelah kiri ada apa nih Rumah Sakit Medika Dramaga ini Rumah Sakit Medika Dramaga guys yang sebelah kiri aku ini ya ini ada security nya Oke jalan ini kita lurus aja terus ya guys lurus terus kita akan lihat lampu merah ke tipe-tipe ini ya ini kalau ke kiri ini adalah jalan baru itu namanya adalah jalan lingkar laladon guys itu jalannya petang baru baru dibangun akses baru Oke ini kita lurus terus aja terus ya ikutin terus jalan ini Wow ini macet ya Oke guys selalu terus kita akan melihat di sebelah kanan ini yang kayak hutan-hutan di pagerin ini ini adalah kampus institut pertanian Bogor Dramaga ya ini IPB Dramaga ini adalah salah satu universitas terbesar di Indonesia guys karena ini dalamnya luas banget ya nanti kapan-kapan aku akan main ke dalam ya Oke ini kita lurus terus dan ini itu jalannya macet banget guys kalian lihat enggak sih ini aku enggak tahu ada apa di depan ya saya Dramaga IPB Dramaga nanti aku lurus terus aku ini akhirnya sampai ke daerah siampea ya guys ini namanya ada siampea jadi angkot yang biru itu itu adalah angkot Bogor jasinga dia lewat daerah ini juga ini adalah daerah siampea ya Nah ini kalau belok kiri kita bisa sampai ke Curug Luhur ini ya ada jalan ke Curug Luhur ini kita lurus aja terus ya guys jadi sampai ini kita masih lurus terus jadi tadi itu macet dari IPB sampai sampai itu karena ada nambal jalan sedikit doang ya Jadi kalau enggak ada nambal jalan sih ini enggak akan macet kayak gini dan itu enggak ekstrem kalau nambal jalannya guys mungkin paling besok juga udah kelar itu ya Oke kita lurus aja terus ya ini ini di sebelah kiri ke arah ke kampung wisata Ciknak Neng dan Curug Luhur itu ke bawah sana guys nah ini kita lurus aja terus ke arah lewiliang jasinga ya guys ini namanya ternyata ganti sekarang Jalan Raya Cibanteng ya padahal ini tadi Jalan Raya Dramaga lulus terus ya jadi namanya berubah jadi Jalan Raya Cibanteng guys ya setelah siam aja Raya Dramaga lurus terus setelah siampea lurus terus ini namanya ini adalah Jalan Raya Ciampea atau Jalan Raya Ciknak Neng ya ini tuh nama jalannya banyak banget ya kayak Residipi saja namanya ganti-ganti jalannya padahal sama aja dari Dramaga tadi kita itu enggak belok-belok loh guys tapi nama jalannya bisa berubah-berubah gitu ya Oke ini kita setelah siampea lurus terus kita akan lihat di depan itu udah bukit guys ya ini Jalan Raya Warung Borong kilometer tapi ini tulisannya di atas Jalan Raya Ciampea tapi toko-tokonya ngakunya Jalan lain Jalan Warung Borong jadi yang bener yang mana nih kalau lurus kejar singgah bahkan kanan ke Ciseeng tuh tadi tulisannya terus kita akan melihat pecah jalan gini ya ini ada tulisannya kalau lurus itu ke Ciseeng itu ada bukit tuh itu ada bukit ya itu kalau kita lurus sana kita ke Ciseeng kita ini belok kiri aja ke arah Lewiliang ya guys nah ini namanya Jalan Persimpangan Raya Warung Borong tuh kalau kesana ke Ciseeng kita belok kiri ke Lewiliang kalau bener lewat apotek berkah nih guys di sebelah kanan ada tulisannya apotek berkah jadi kita jangan arah ambil arah yang ke Ciseeng ya kita ambil arah aja yang ke Wiliang ikutin angkot biru yang arah jasingah guys kalian jalan bener-bener kalian akan melewati ini ada di sebelah kiri pecah ikan dan ayam bakar pare Sunda asli ayam kampung ini kayaknya rumah makan nih ya tuh kalau belok kiri situ ada gang kecil ke Tenjola ya Oke ini kita lurus aja terus ya ini kita lewat SDN Bojong Rangkas 2 ini SDN Bojong Rangkas 2 tapi kan libur ya anak-anak sekolah kode-kode ya belajar di rumah maksudnya Oke Oke guys nggak jauh dari di ayam pecah tadi ya itu kita mau belok kiri ya Nah ini ciri-cirinya ada apa ini ayam rotol di sekitar aku ada apa lagi nih nah ini ada super kue guys disininya ada alfamart jadi setelah pecah jalan yang ke arah Ciseeng sama Wiliang tadi kita ambil jalur kiri selang 200 meter ada jalan ini kita belok kiri ya ini ada super kue ciri-cirinya di sebelah kiri jadi setelah pecah jalan tadi kalian jangan kenceng-kenceng ya guys karena kita mau belok kalian langsung cari aja super kue sebenarnya tadi kita lurus lagi ke jalan provisinya bisa cuman karena macet aku potong aja di sini ya ini kita melewatin Masjid Jami Nurut Takwa Cikampak Ciampea ya Nah kalau ini karena enak jalannya ya sepi ini dan masih oke nih juga dilewatin Oke jalan ini kita lurus aja terus ya guys namanya adalah Jalan Raya Cikampak ya atau Jalan Raya Bojong Rangkas aku nggak tahu nggak di sini tuh kenapa jalannya itu namanya banyak kayak residivis aja alias-alias gitu ya ini Jalan Raya Cikampak ini atau Jalan Raya Jalan Raya Bojong Rangkas ini kita lurus aja terus ya ikutnya Jalan Raya Cikampak kita lurus terus kita akan masuk Gapura gini ini adalah selamat datang di desa Cibuntu ya jadi ini masih jalan saya sama Jalan Raya Cikampak cuman kita masuk ke yang namanya desa Cibuntu ya guys di desa Cibuntu ini masih banyak laran kosong guys aku lihat di kiri kanan ya ini masih hijau-hijau dan ini ini jalannya mulai terasa sejuk dikit ya dikit dan ini jalannya mulai naik pelan-pelan guys kayak ekstrim ya jadi kalian siapin aja kendaraan kalian harus oke nggak tahu nanti di ujung sana tanjakannya kayak gimana ya tapi di sini sih udah mulai nanjak ya guys guys larut terus kita akan melihat di sebelah kiri ada SDN 1 Ciampe Audik ya nah ini kita udah sampai ke Ciampe Audik guys nah ini kita ini masih Jalan Raya Cikampak juga guys jadi Jalan Raya Cikampak ini panjang banget banget kayaknya ya ini udah sampai di Ciampe Audik kita lurus aja terus ya guys sampai nanti ketemu Alfamart ya saya selajar Raya Cikampak kita terus kita akan melihat Pertamina nih ada Pertamina loh di sini loh ini ada Pertamina nya tadi aku kirain di sini nggak akan ada bom bensin gitu ternyata ada Pertamina juga di Jalan Raya Cikampak ini ini kiri-kanan sawah guys dan pemandangannya bagus tuh sebelah di kiri kelihatan kayak gunung kalau bukit tuh ya aduh keren banget ini jalannya nah ini ada apa ini ada rumah Bumbu 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 itu ini kayaknya kafe ini test area Indonesia area Oke ini kita lurus aja terus ya guys ya setelah ketemu Pertamina di kiri jalan kita lurus aja terus di Jalan Raya Cikampak ini ya ini jaraknya udah lumayan jauh dari jalan provinsi tadi mungkin sekitar 7 kilo ada kali ya Oke setelah tadi kita lewatin Pertamina salah-salah ini ada tanjakan guys ya ini kita naik aja tanjakan nya lumayan ya jadi motor kalian harus oke juga nih jangan yang abal-abal lah ya kadang motor yang sehat aja diajakin begini bisa rusak guys apalagi yang abal-abal ya hati-hati yang metik CVT nya dicek dulu sebelum berangkat ya sebelum nanti biayanya mahal kalau menerin aduh kemarin aku guys maserin habis dari puncak 2 guys sakit sejuta lebih ke CVT nya rusak tuh di kiri pemandangannya keren ini kita masih lurus terus ya guys setelah lurus terus jalan ciraya Cikampak ini ini ada kayak Gampura lagi nih masuk desa apa nih Gampura apa ini kayak 17 Agustus gitu ini ada asrama Dodik itu kelapur apaan nih nggak ngerti gue SMA plus Ibnu Sina boarding school sekolah penerbangan ya boarding school ya hati-hati setelah kita ketemu Gampura tadi kita itu mau belok ya setelah Gampura tadi kita akan ketemu alfama pertama nih guys ya ini alfama pertama itu ada pecah jalan kalau kita belok kiri lurus kesana itu kok gunung bunder ya guys ini kita belok aja ke kanan ya ini ada pos-pos angkot gitu nah ini kita lurus aja terus ya guys jadi jangan lupa ya setelah Gampura tadi yang 17 Agustus tadi ketemu alfama kita langsung belok kanan jangan lurus terus ke atas ya Oke kita ikuti terus jalan ini Oke guys setelah tadi alfama kita belok kanan ya ini kita masuk ke jalan Kapten Dasuki Bapri guys ya ini jalannya masih muat dua mobil ya tapi harus pelan-pelan lah kalau sisipan gitu tapi ini masih banyak kendaraan juga dan disini itu masih rame ya guys nih masih banyak mobil-mobil ya jalannya rusak rusak sedikit gitu tapi enggak parah ini juga ada angkotnya nih ini angkot berapa nanti aku akan cari tahu ya guys ya caranya sampai ke kopi tuping kalau naik angkor bisa apa enggak ya guys ini jalan Kapten Dasuki Bapri kalau lurus terus itu jalannya agak rusak gini ya guys nah disini tuh ada kayak kayak mini pasar gitu kayak pasar mini ya Oh ini beneran pasar guys ya kayaknya kita lewat pasar ini ini aku enggak tahu ini pasar apa ini ada angkotnya di sini Nah kita ikutin terus jalan ini kita lewat sekolahan gitu itu tadi kayaknya beneran pasar ya guys ya pasar kecil di desa gitu nah setelah pasar hari itu guys kita akan lihat ini poeti Montenresat belok kiri ini ada tulisannya Cibatok Cipungbulan lurus Pamijahan belok kiri guys ya Jadi kalau lurus sana kita ke Cipungbulan Cibatok balik lagi ke Jalan Raya Provinsi tadi ini kita belok kiri ke Pamijahan guys ya Oke kita jalan ya Nah ini kita belok kiri turun gini jalannya wuuh asik guys Wow masih hijau guys jadi mata aku ini seger banget lewat sini ya kemandangannya karena masih hijau banget ini kita terus lewat jembatan gini guys setelah belok kiri tuh itu ada kali di sini airnya bening banget ya ciri khas bogor banget lah pokoknya lah nah setelah lewati jembatan itu jalannya tanjakan gini guys Oke kita nanjak ya ini motorku habis di servis harusnya kuat lah ya habis di servis baru aja kemarin Oke ini kita lulus jalannya masih bisa dua setengah mobil ini ya Oke setelah kita tadi ambil arah pamijahan ini namanya adalah jalan pamijahan teman-teman ya guys jadi yang namanya jalan pamijahan tuh ya ini gitu ya ini ternyata disini juga banyak mobil mungkin banyak wisata wih keren itu motornya ini disini masih rame jalannya masih banyak rumah-rumah warga ya Jadi kalian kayaknya enggak perlu khawatir kalau kalian jalan malam juga disini kayaknya juga masih aman lah ya guys ya ngerti masih banyak gue ada tukang sate Aduh lapar nih mending ke kopi topping atau makan sate nih guys ini ada mobil Oke ini kita jalan pamijahan ini lurus aja terus ya guys guys ini ada angkot nomor 52 ya angkot biru jadi nih di jalan pamijahan ini dilewati angkot biru nomor 52 guys ya nah jalan ini tuh pemandangannya bagus guys ya di depan itu ada bukit-bukit gitu dan jalannya ini alus banget guys ya ini jalannya bener-bener alus dan bisa dua setengah ada mobil ini ada masjid gede banget dan disini tuh aku tadi belum lihat ada Pertamina tapi banyak Pertamini guys jadi kalau bensin kalian sekarat ya masih banyaklah Pertamini atau bensin eceran disini dan disini sepanjang jalan ini tadi tuh adalah rumah-rumah warga ya jadi banyak rumah warga disini jalannya udah cukup rame gitu ya nih angkot lagi 52 kita lurus terus ya guys jalan pamijahan ini kayaknya sebelumnya lagi kita akan sampai di kopi tubing guys oke guys selalu lurus ini ada jalan yang sedikit rusak ya dan di kiri-kiri itu kiri kanan tuh pemandangannya keren tuh lihat tuh gunungnya kelihatan ini ada kayak kebun gitu kayaknya ada mobil nggak tahu moga apa berhenti ini masih jalan pamijahan ya kayak jadi jalan pamijahan cukup gede nah masuk lagi ke perkampungan warga guys jual voucher jadi disini bukan enggak kampung-kampung amat ya masih ada Indomaret ini ada Indomaret juga ini Indomaret dan ini jalannya nanjak tapi enggak ekstrim guys ya tapi lebih akan alangkah lebih baiknya kalau motor kalian tuh kesini dalam keadaan sekpat ya daripada nanti rusak di atas malah enggak lucu guys Oke guys terlalu terus ini ada pecah jalan tuh jangan ke atas di situ ya kita ke arah Poeti Mountain Resort belakangan ya kita karena putih Mountain Resort ya guys Nah kita ikutin terus jalan ini ini di kanan kayaknya pasar nih kayaknya pasar di desa gitu Hai nyata jual bakso Arema Wah lumayan ini terpulang makan bakso situ kali ya enak Hai tadi sini juga ada bengkel guys ini ada bengkel jadi kalau ada apa-apa ya kayaknya masih aman jalan raya setel jalan raya salak endah namanya ini kita masuk kayak kapura gini desa Gunung Sari Mandiri Oke habis masuk kapura ini kita langsung jalannya naik gini guys wuuh Hai ada bolong-bolong jalan dikit lah wajar lah ya dan langsung masuk ke daerah warga lagi jadi enggak ada hutan enggak ada apalah ya guys disini aman lah Oke selalu terus ini adalah tanjasa satu tanjakan ekstrim di sini ya tapi enggak ekstrim banget lah cuman kayak gitu doang ini ada SMA Negeri 1 pamijahan nih ya sekolahnya siapa ini nah disini udaranya mulai sejuk guys ya tapi enggak sejuk banget lah sedang lah ya ya ada mesinnya di dalam SMA Negeri satunya ini ada bengkel lagi guys eh skotlet ya tempat skotlet yang stiker nah ini kita ikutin terus jalan ini lurus aja terus ya jalannya masih oke selalu terus kita lewat jalan Gunung Salah Endah Kecamatan Pamijahan ya ini ya ini ada SDN Gunung Pinjung 05 ini rame banget banyak orang jualan apa anak-anak terpada masuk belum ya kayaknya ya ini kayaknya pos ngetem angkot gitu ya ini kantor Kepala Desa Gunung Sari guys sebelah kanan aku ya Oh ini rame kayak pasar gitu itu di depan pemandangannya bagus ya ini apa ini Oh ini buat lapor SPT ini kantor pajak ya Oh bukan kantor Kecamatan Pamijahan kantor Bupaten Bogor nah ini kita lewati kayak pasar Mini itu ya kita juga akan lewat lagi Alfamat SMK Rafflesia Indomaret Oke ini kita lurus terus naik ke atas ya guys selalu terus ini kita lihat di sebelah kanan ada Pertashop Pertamina tapi Pertamina Mini gitu ini ada masjidnya Nah di sini tuh pemandangannya itu mulai keren guys ya di depan aku tuh kayak bukit-bukit gitu yaitu di depan bukit-bukit bagus pemandangannya ya ini sebentar lagi kita kayaknya akan sampai di copy tubing ya guys Oke guys setelah terus Wow pemandangannya Wow ini sawah guys sawah ya wuhh di sebelah kiri itu ada gunung tuh ini kayak deket-deket awan juga ya kayaknya sebentar lagi sekitar satu menit dua menit lagi kita akan sampai ke kopi tubing ini ada apa ini pencucian mobil ya di tepi sawah ya rame juga ya Oh oke guys ini jalan ini kita lulus terus ini masih ada angkotnya di sini nah ini ada pecah jalan ya Bukit Cafe Nirmala lurus terus poeti belok lurus ke atas tapi kopi tubing Restor yang kuning guys ini belok kanan jadi masih kopi tubing ini belok kanan guys Oke kita belok kanan masuk ke jalan ini nah yang ini jalannya agak kecil guys ya agak rusak tapi ini masih bisa dua mobil nih keren ya pemandangannya ini ini kayak sawah terasering gitu nah ini nih ini ada ibunya lagi ber-bertani ya oh oh pemandangannya keren banget waduh-aduh ini ada cafe juga apa cafe Oh bukan warung guys ini di kiri-kanan kita pemandangannya keren guys ya oke kita susuri terus jalan ini nah ini sebenarnya separuh udah dicor ini yang kiri-kanan belum sebenarnya kalau dilebarin lagi dikit lebih bagus ya ya ini jalannya nah ini kayaknya udah kelihatan kopi tubingnya guys woi 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 nah ini bentar lagi jalan ini jalannya turun lumayan serem nih guys ya jadi rem kalian harus oke yang dijalani ini jalannya agak rusak tapi enggak rusak-rusak banget ya itu di kiri wadah sungai tuh tuh sungainya bening banget ini apa selamat datang di desa Ciasian kecamatan Pamija nah itu dia kopi tubingnya guys udah kelihatan sampai di kopi tubing ya itu tulisannya ada mobil parkirnya 50 meter lagi Oke kita coba naik ya wuh jalannya tanjakan nih ini sih udah di beton ya itu ada kayak parkiran motor itu nggak tahu parkiran motor resmi atau warga ya aku nggak tahu Cikuluwung River Oke kayaknya ini deh ini parkir motor di sebelah kanan guys dan ini parkir mobilnya di sebelah kiri ya Oke guys jadi tadi perjalanan kita dari Bogor sampai ke kopi tubing ini ya guys ya itu parkir mobilnya guys nah ini parkir motornya di sini itu kopi tubinya ada di situ Oke guys kalian jangan lupa juga lihat review tempat kopi tubuh ini di channel aku ya kalian bisa lihat di kolom deskripsi jika kalian suka dengan kotak-kotak seperti ini jangan lupa di like di subscribe channel-nya ya saya Stefano Sanjay pamit dulu see you next time bye-bye wuuu jangan lupa di subscribe channel-nya ya ada di tempat yang terlalu selesai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton